Peresmian kantor pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara digelar dengan penandatanganan prasasti langsung oleh Menteri ATR BPN, Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto. Gedung tersebut berdiri di atas tanah seluas 2.555 meter persegi dengan luas bangunan 1.286 meter persegi. Dengan hadirnya kantor pertanahan di Kabupaten Kutai Kartanegara, diharapkan dapat meningkatkan kinerja dalam melayani masyarakat. Hadi Cahyanto menyatakan pihaknya telah memiliki 4 layanan elektronik guna memudahkan masyarakat. Di antaranya pelayanan masalah informasi, pelayanan pendaftaran surat keterangan, pendaftaran tanah atau biasa disebut SKPT, pelayanan zona milik tanah, dan pelayanan hak tanggungan. Dari 4 layanan elektronik ini, dapat mengurangi kepadatan antrian masyarakat yang sangat signifikan. Hadi Cahyanto juga menegaskan bahwa layanan ini telah berjalan di seluruh Indonesia, termasuk dalam pelayanan di kawasan ibu kota negara Nusantara, sebagian di Kabupaten Penajam Pasir Utara, dan Kutai Kartanegara. Memang saat ini juga akan kita berikan layanan untuk masyarakat di seluruh Indonesia adalah layanan elektronik untuk jual-beli tanah, termasuk peralihan hak. Karena merasa masyarakat merasa perlu untuk itu. Dari layanan elektronik ada zona nilai tanah, itu semuanya akan teranggung di sini. Dan khusus untuk wilayah IKN, itu semuanya di bawah koordinator kepala otorita, karena semuanya tanah di IKN, semuanya ada di bawah tanggung jawab kepala otorita. Tapi dengan zona nilai tanah itu pun masalah kata-kata. Berapa harga setiap daerah akan terlihat di sistem elektronik tersebut. Sementara itu, kakan Wil Pertanahan ATR BPN Kaltim, Asnaedi, mengungkapkan, akan menjalankan seluruh instruksi Presiden dan Menteri. Seperti, masyarakat akan diberikan pelayanan elektronik untuk jual-beli tanah dan alihak. Melalui fasilitas ini, masyarakat dapat dilayani dengan baik dan tepat waktu, serta terhindar dari pungli. Sementara itu, khusus tanah di daerah IKN berada di bawah koordinator badan otorita, namun tetap akan berkoordinasi dengan Kanwil Pertanahan ATR BPN Kaltim.